Monster itu mengatakan Cuyun adalah orang yang pertama datang kesini Ia pun mengenalkan dirinya adalah Raja Petaka Lantas ia langsung menyerang Cuyun Yang menyebabkan Cuyun tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya Cuyun pun mengetahui bahwa Raja Petaka yang membuat mutiara giyok Hingga akhirnya Cuyun menyerang Raja Petaka dan berhasil menikamnya Tapi ternyata itu tidak mempan Dan justru Cuyun yang mendapat serangan dari Raja Petaka Setelah hal itu Raja Petaka pun masuk ke lautan spiritual Cuyun Dan ia pun mengecek tak ada yang spesial dari Cuyun Selain membedatkan tubuh pedang Kemudian ia juga masuk ke lautan kesadaran Cuyun Dan ia pun menemukan armoro mistik bumi Yang membuat Cuyun selamat dari serangannya Ia pun menjadi kepo mengapa Cuyun Bisa mendapatkan pusaka ini Terlihat muncullah batu reinkarnasi Yang menyedot Raja Petaka ke dalamnya Bersamaan dengan itu Petaka udara pun masuk ke tubuh Cuyun Hingga akhirnya Cuyun berhasil membedatkan tubuhnya Mencapai tingkat 5 Ditambah lagi dengan ini Cuyun bisa menahan 5 elemen langit dan bumi Setelah hal tersebut Cuyun pun naik ke atas Sementara itu terlihat Liu Meng Yan Dicambuk oleh dua keluarga Sesuai hukuman yang diterimanya Terlebih mereka sangat marah Karena Liu Meng Yan Membuat dua sekte malu Dikarenakan kabur dari pernikahan Sekaligus telah menghabisi putra Fanghuji Lantas mereka pun akan menghabisi Liu Meng Yan Sesuai perintah dari Gu Fasing Terlihat Liu Meng Yan pun tak mau bersuara Dikarenakan Cuyun pasti akan mengetahuinya Dan ketika itu Cuyun pun muncul untuk menyelamatkan ibunya Kemudian Cuyun menghabisi salah satu dari mereka Hal itu pun membuat dua keluarga secara bersamaan Akan menyerang Cuyun Namun Cuyun dengan mudah menghabisi mereka semua Ketika itu muncul dua penjaga dari keluarga Duan Tapi Cuyun tidak takut sama sekali Walaupun ibunya menyuruhnya pergi dari sini Hingga akhirnya dua penjaga pun menyerang Cuyun Yaitu dengan teknik spesial dari sekte bintang kuno Dan Liu Meng Yan pun mengetahui tentang hal tersebut Terlihat Cuyun mengeluarkan lima elemen sekaligus Dan menyerang dua penjaga dengan tebasan petaka udara Dan akhirnya berhasil menghabisi dua penjaga tersebut Lantas Cuyun mengeluarkan mutiara petaka udara Yang membuat ibunya berhasil bebas dari rantai yang mengikatnya Namun Cuyun menyuruh ibunya berkotifasi dengan aman di sini Sekaligus memblokir tempat ini Yaitu dengan mutiara petaka udara Setelah melakukannya Terlihat Cuyun pun pulang ke kediamannya Dan tiba-tiba saja Xiao Hun pun muncul di sana Cuyun mengetahui bahwa peserta kompetisi 6 sekte Kekuatannya sebanding dengan praktisi yang Cuyun bertanya-tanya Apakah yang harus ia lakukan Ketika ia bertemu Liu Xiang Di alam rahasia bintang kuno nanti Esok harinya Cuyun memberi selamat pada Kuang Seng Dikarenakan telah menembus ranah Kemudian mereka berdua pergi ke restoran Wang Seng Yaitu untuk perjamuan peserta kompetisi Dan ketika di jalan Kuang Seng menjelaskan Ada dua kejadian besar Yang pertama adalah Petaka udara keluar dari celah tanah Dan yang kedua Liu Xiang menghabisi WKP teriak luar kamu Diketahui saat itu Liu Xiang Mencoba memahami misteri batu pemecah semesta Yaitu yang dimiliki oleh sekte bintang kuno Terlihat di sana ada dua orang jenius dari lembah tujuh bintang Bernama Su Jingan dan juga Sumazo Kemudian terlihat Cuyun dan Su Jingan pun Memuji satu sama lain Dan tiba-tiba saja Cuyun pun diperlihatkan Sebuah pertarungan ketika melihat batu pemecah semesta Cuyun pun familiar dengan aura tersebut Terlihat Kuang Seng bersiaga ketika Liu Xiang ada di sana Kuang Seng mengatakan Ia hanya bersiaga jikalau Liu Xiang menyerang Cuyun Setelah hal tersebut mereka pun ada di perjamuan Kuang Seng mengatakan kompetisi kali ini Istana Jiuhan tidak mengirim tetua sekte mereka Terlihat saat itu Jing Suan pun meremehkan Cuyun Sekaligus ia juga akan menghabisi Cuyun di alam rahasia nanti Namun pastinya Kuang Seng tidak akan membiarkan hal itu Hingga akhirnya terjadilah bentrokan aura kekuatan di sana Namun saat itu Cuyun memprovokasi tiga orang termasuk dengan Ye Qian Han Hal itu pun membuat Ye Qian Han marah kepada Cuyun Tapi Jing Suan mengatakan Cuyun tidak akan bisa lepas dari kutukan pavilion wanjian Terlihat saat itu Jing Suan juga menyerang tetua yang melalangnya ribut di sini Jing Suan juga mengatakan jenius pavilion wanjian akan mati ketika mencapai puncaknya Yaitu sesuai kutukan dari pavilion wanjian Lantas muncula Gu Fang Seng dan lainnya Melihat Gu Fang Seng, Cuyun pun menjadi lebih dendam pada Gu Fang Seng Dikarenakan telah menyiksa ibunya Kemudian Gu Fang Seng menyatakan bahwa perjamuan dimulai Namun saat itu ia meminta penjelasan Li Yuxiang Yang telah menghabisi wakil patria keluar kemo Li Yuxiang menjelaskan Ia diserang oleh mereka Ketika memahami batu pemencah semesta Dan itu dimulai oleh mereka Tapi Tiang Wei sebagai patria keluarga Mo Tidak terimakan hal itu Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Li Yuxiang Terlihat di luar terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Namun Gu Fang Seng mengetahui Bahwa kekuatan Li Yuxiang setara dengan praktisying yang Saat itu Cuyun juga mengetahui Li Yuxiang belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya Dan setelah Li Yuxiang membekukan Roh Biladiri Tiang Wei Li Yuxiang pun berniat akan menghabisinya Namun Gu Fang Seng muncul di sana dan menahan serangan Li Yuxiang Ia mengatakan harusnya Li Yuxiang telah dihukum Dan ketika Li Yuxiang akan mundur Gu Fang Seng mengeluarkan aura nirvana yang membuat Li Yuxiang terpancing Hingga akhirnya Li Yuxiang mengeluarkan aura yang begitu dingin Yang menekan Cuyunnya juga lainnya Terlebih serangan Gu Fang Seng tidak bisa menahan Li Yuxiang Lantas Gu Fang Seng pun menekan penuh kekuatan biladiri Li Yuxiang Namun ternyata itu belum mampu menahan kekuatan Li Yuxiang Hingga akhirnya semua ketua pun turun tangan untuk mengatasi Li Yuxiang Tapi hal itu membuat pemecah batu semesta rusak Dan diperlihatkanlah Cuyun melihat seorang wanita bernama Su Lau Kiyo Dan ternyata ia adalah master perisekte bintang kuno Terlihat di sana Lau Kiyo pun tidak menyangka Dengan pengkhianatan pria yang dicintainya yang palsu Diketahui pria itu mendekati Lau Kiyo Hanya untuk mendapatkan kekuatan lebih kuat lagi Ditambah lagi saat itu Cuyun familiar dengan aura Lau Kiyo Terlihat Lau Kiyo akan mengubur pria itu Dan juga membawa ia ke dalam reinkarnasi Cuyun menjadi terkejut setelah Lau Kiyo menyerang Justru muncullah batu reinkarnasi di sana Saat itu Cuyun tahu hanya Iyah dan Li Yuxiang Yang bisa melihat sejarah dari batu pemecah semesta Setelah hal tersebut terlihat Ikyanahan pun sangat marah Dikarenakan para master turun tangan Untuk menyerang Li Yuxiang Saat itu Fang Wuji pun merasa Kekuatan Li Yuxiang jauh lebih kuat lagi Para tetua dan master pun akan bekerjasama Untuk menekan Li Yuxiang Dan juga Istana Es nantinya Terlebih Gu Fang Xing menjelaskan Bahwa di alam rahasia Terdapat sekte pri bintang yang memiliki banyak rahasia Setelah hal itu terlihat putra Gu Fang Xing pun Akan melakukan yang terbaik untuk menghabisi Li Yuxiang Kemudian Fang Wuji juga menyuruh Cuyun dan Kuang Seng Bekerjasama untuk menghabisi Li Yuxiang nantinya Sementara itu Cuyun keluar untuk mengajak ke Anu Li Yuxiang Tapi Cuyun tidak mengetahui Bahwa ia juga diikuti oleh tetua Cuyun pun akan melakukan yang terbaik Untuk menyadarkan Li Yuxiang Terlihat Ikyanahan pun menyadari ada yang memantau mereka Hingga akhirnya Ikyanahan menyerang tetua dari Kuil Sen Xiao Dan ia pun berhasil menghabisi tetua Kuil Sen Xiao Tapi saat itu Cuyun pun menjadi terkejut melihat hal tersebut Dan ia pun mengetahui bahwa istana Jiuhan paling misterius Yaitu diantara sekte yang ada Terlebih Cuyun baru mengetahui domain es iblis yang dimiliki oleh Kian Han Di keesokan harinya semua peserta kompetisi berkumpul Tak lama setelah hal tersebut Gu Fang Xing muncul bersama ketua sekte lainnya Gu Fang Xing menjelaskan tahap pertama Mereka bertahan hidup di alam rahasia Dan siapa yang tiba di puncak tengah Bisa meninggalkan alam rahasia bintang kuno dengan aman Dan juga berhak masuk ke tahap kedua Ia juga memberikan token bintang yang menyerap energi magic Ditambah lagi yang mengumpulkan energi magic terbanyak Maka berhak memilih lawan Hingga akhirnya mereka semua pun berangkat Menuju alam rahasia bintang kuno Terlihat saat itu Chi Xiao dan Kiao Mu ada disana Dan mereka pun hanya berharap Cuyun kalah di kompetisi kali ini Lantas Cuyun pun mengingatkan Kuang Seng Untuk berhati-hati pada sekte Tianjou Kemudian Gu Fang Xing dan lainnya Tiba di depan pintu alam rahasia Setelah dibuka Cuyun dan lainnya pun masuk ke sana Lalu saat itu Cuyun melihat seekor harimau di alam rahasia Dan harimau tersebut mengetahui keberadaan Cuyun Hingga akhirnya harimau itu menyerang Cuyun Namun Cuyun berhasil menghabisinya Dan juga menyerap energi magic dari harimau tersebut Setelah hal itu Cuyun merasakan Aura seorang praktisi Dan ternyata ia adalah Nona Siun Terlihat Nona Siun pun sedang memancing ular piton Agar ia mendapatkan energi magic Cuyun juga mengetahui bahwa piton tersebut Memiliki 20 kumparan peri Namun justru piton itu malah menyerang Cuyun Lantas Cuyun menggunakan kekuatan petaka udara Dan berhasil menghabisi dua ular piton tersebut Namun saat itu Nona Siun pun tak terima Namun akhirnya ia merelakan Mangsanya dihabisi oleh Cuyun Terlihat Cuyun memberikan Gumpalan 10 peri pada Nona Liu Akan tetapi Nona Siun harus memberitahu Tentang alam rahasia ini Nona Siun pun mengatakan Bahwa energi peri juga bisa dipakai Untuk masuk ke reruntuhan Saat itu Cuyun juga mengetahui Ada satu reruntuhan di dekat sini Yaitu untuk bersembunyi Terlihat Sujingan juga ketahuan Ketika bersembunyi di atas pohon Hingga akhirnya Cuyun mengajak Sujingan dan Nona Liu Untuk masuk bersama ke reruntuhan Setelah berfikir sebentar Akhirnya Nona Siun pun setuju Kemudian mereka bertiga pun melewati jembatan Untuk sampai ke reruntuhan Tak lama setelah hal tersebut Mereka pun sampai di sana Lantas mereka menggunakan Energi peri untuk masuk ke reruntuhan Namun di sana ada Formasi tingkat tujuh yang menyerang jiwa Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil menghancurkan Formasi tersebut Saat itu Cuyun merasakan Di dalam mungkin terdapat hal-hal yang berharga Yaitu bekas pertarungan sengis Setelah alam rahasia runtuh Dan ketika di dalam Cuyun menjelaskan Di sini terdapat senjata tingkat raja Yang tidak terkikis oleh waktu Cuyun juga berharap Ia bisa bertemu dengan Suleokyo di sini Dan juga menemukan petunjuk Yaitu tentang penjahat tersebut Terlihat di sana ada Mai seorang master Yang dipenuhi oleh energi peri Dan ketika Nona Liu ingin mengambilnya Justru ia pun diserang balik Hingga akhirnya ia pun diselamatkan oleh Cuyun Setelah sadar Nona Liu pun mengatakan Ada pedang tajam yang menyerangnya tadi Tapi Cuyun mengetahui Bahwa itu Kekuatan kehendak Yang dimiliki oleh Kaisar Wu Lantas Cuyun melihat kejadian sebelumnya Yang terjadi pada mayat master tersebut Diperlihatkanlah monster raja surgawi Menyerang kaisar pedang peri bintang Yang adalah mayat kakek tersebut Lalu keluarlah 81 bayangan dari mayat itu Cuyun pun mengetahui Bahwa ini adalah pemahaman dari seumur hidup Ilmu pedang kaisar Wu Hingga akhirnya mereka bertiga memutuskan Untuk memahami ilmu pedang dari kaisar Wu Tak lama setelah itu Su Jingan pun merasakan ada yang mendekat Dan ternyata itu adalah Jing Suan dan juga Tian Jo Kemudian Tian Jo menyuruh Jing Suan sendiri Yang menghabisi Cuyun Sementara ia akan menahan Nonaliu dan juga Su Jingan Hingga akhirnya Mereka berdua pun menjalankan rencana mereka Dan saat itu Jing Suan pun Menyerang Cuyun secara diam-diam Namun pastinya Cuyun bisa mengatasinya Sekaligus berhasil membebaskan Su Jingan dan Nonaliu Lantas Cuyun akan menyelesaikan masalahnya dengan Jing Suan Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka Terlihat mereka berdua juga mengenali sekekuatan masing-masing Dan ketika Jing Suan terdesak dengan serangan Cuyun Ia pun mengeluarkan teknik pedang jiwa Daulo Untuk menghabisi Cuyun Tapi Cuyun tak gentar sama sekali Dan ia menyatakan Jing Suan akan tetap kalah Namun terlihat Cuyun kewalahan Dengan serangan pedang jiwa Daulo Hingga akhirnya Cuyun menggunakan teknik petaka udara Untuk menyerang Jing Suan Mendapat serangan tersebut Jing Suan pun tak menyangka Cuyun memiliki kekuatan seperti itu Meski begitu Jing Suan mengatakan Cuyun akan tetap kalah Terlihat formasi teleport muncul di sana dan menyerap mereka semua Dan setelah mereka mendarat Terlihat Cuyun melihat banyak praktisi yang mati Akan tetapi roh bila diri mereka belum menghilang Sementara Jing Suan masih tetap ingin melanjutkan pertarungannya dengan Cuyun Tapi Cuyun mengatakan ada yang aneh dengan para mati ini Dikarenakan roh bila diri mereka tidak menghilang Dan tiba-tiba saja mati di sana pun hidup kembali Dan ia pun langsung saja menyerang Jing Suan Jing Suan pun mengetahui bahwa praktisi itu ada di rana ingyang Sementara Cuyun menduga mat-mat ini bisa hidup kembali Jika terhubung dengan kekuatan spiritual mereka Hingga akhirnya Cuyun dan lainnya melawan praktisi yang menyerang mereka Namun serangan mereka bertiga Belum bisa mengalahkan praktisi tersebut Tapi tiba-tiba saja tetua sekte peribintang pun terkapar Cuyun pun mengetahui bahwa kekuatan jiwa yang ada pada praktisi itu sudah habis Dengan begitu roh bila dirinya pun menghilang Setelah hal tersebut Cuyun dan lainnya pun akan pergi dari tempat itu Namun Jing Suan menyerang Cuyun agar Cuyun terjebak bersama para mayat ini Dan tiba-tiba saja semua mayat praktisi bangkit kembali dan mengejar Cuyun Terlihat saat itu Cuyun pun berhasil menghabisi salah satu tetua Namun hal itu membuat tetua lainnya marah dan mengejar Cuyun kembali Dan mereka pun sambil menyerang Cuyun Terlihat kekuatan Cuyun semakin lemah dikarenakan terus mendapat serangan Kemudian Xiaohun pun muncul Dan ia memakai tubuh Baihu untuk menghabisi para tetua Terlihat Cuyun pun menjadi terkejut Xiaohun bisa mengguncang jiwa para tetua Ia pun menduga Xiaohun adalah keturunan dari binatang tertinggi Setelah hal tersebut Cuyun pun pergi ke kuil suci peribintang Yaitu untuk menemukan jejak Namun di depan kuil terdapat banyak mayat praktisi Cuyun bertanya-tanya Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi dari kuil suci ini Yaitu setelah runtuhnya sekte peribintang Dikarenakan pertarungan sengit Lantas Cuyun pun masuk ke kuil Namun tiba-tiba saja ia pun diserang Oleh dua binatang yang muncul di sana Tapi Cuyun berhasil menghabisi dua binatang tersebut Lalu Cuyun juga melihat patung di sana Yang ternyata ia adalah penguasa kuil suci ini Kemudian roh penguasa kuil pun keluar Penguasa kuil pun mengatakan Cuyun adalah pewarisnya Setelah 7.000 tahun tak ada yang ke kuil ini Ia menjelaskan Ialah yang menggunakan metode rahasia Yaitu untuk menyimpan jejak jiwa dari pertatuan sengit bintang Dan ternyata itu adalah sebuah ujian untuk pewarisnya itu Cuyun Senior juga mengetahui Asal-usul kekuatan petaka udara yang dikendalikan oleh Cuyun Terlihat senior akan memberitahu Cuyun Mengapa hancurnya sekte peri bintang Jikalau Cuyun lolos dari ujiannya Dan juga menjadi pewarisnya Terlebih ia juga akan memberikan kolam darah esnya Jika Cuyun bersedia menerima ujiannya Hingga akhirnya Cuyun pun setuju Tapi sebelum ujian Senior pun mematuh Cuyun Yaitu menembus ranah surgawi tingkat 5 Lantas ujian pun dimulai Dan Cuyun berhasil lolos ujian 1 dan 2 Dikarenakan mampu mengalahkan dua binatang iblis Yaitu yang ada di ranah ingyang Dan ujian ketiga Yaitu melawan binatang iblis di ranah ingyang tingkat 4 Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkan binatang tersebut Terlihat saat itu senior pun terkejut dengan kekuatan Cuyun Namun ternyata ujian terakhir Harus mengalahkan penguasa kuil Kemudian senior pun langsung menyerang Cuyun Hingga akhirnya Terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Tapi Cuyun kewalahan melawan penguasa kuil Lantas Cuyun berhasil mengalahkan senior Yaitu memakai kekuatan petaka udara Setelah hal itu senior menyatakan Cuyun telah lolos ujiannya Namun Cuyun mengatakan Ia tidak akan menerima warisan yang palsu Senior pun menunjukkan dirinya yang asli Saat itu Cuyun pun mengetahui Bahwa semuanya palsu Termasuk patung yang ada di sini Terlebih senior meyakinkan Dengan cara membuat Cuyun menembus ranah Tapi ternyata itu tidak akan merubah Berat dari pedang lubang hitam Cuyun Senior pun memuji kepintaran Cuyun Bisa mengetahui hal ini Dan benar ternyata ini hanya Formasi ilusi tingkat 8 Kemudian senior pun mengikat Cuyun di sana Dan ia pun berencana Mengikis semua jiwa Cuyun Dan juga menjadikan Cuyun sebagai boneka Namun saat itu Xiaohun pun memakai tubuh bayi hu Untuk menyerang senior Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil membelikan ikatannya Kepada senior Diketahui nama senior tersebut Bernama Hechong Kemudian Cuyun pun bertanya Tentang Seoul Kiyo Hechong menjelaskan Lau Kiyo adalah yang terkuat Di antara praktisi waktu itu Dan ia menyatakan dirinya Adalah kaisar reinkarnasi Dan pria yang dilihat Cuyun Adalah Tianyi Terlebih saat itu Tianyi Menyerbu sekte pribintang Dan juga menggunakan teknik mematikan Untuk mengalahkan Lau Kiyo Dan setelah itu Ia pun mengambil semua batu pribintang Cuyun pun tahu Hanya dengan menemukan istana Lau Kiyo Ia bisa mengetahui kebenarannya Lantas Hechong pun berhasil kabur Dan bersembunyi di formasi pelindung Ternyata di gua tersebut Ia menyembunyikan semua kehidupan kaisaru disini Namun Cuyun tiba-tiba saja muncul disana Yang membuat Hechong terkejut Cuyun mengatakan Pedangnya bisa menghancurkan formasi pelindung Yang bahkan ada di tingkat 9 Lantas Hechong pun menawarkan dirinya Menjadi pelayan Cuyun Asalkan ia dibiarkan pergi Dari alam rahasia ini Terlihat Cuyun baru mengetahui dari Hechong Bahwa batu rekarnasinya Sebenarnya adalah batu pribintang Yang diambil oleh Tiani waktu itu Kemudian Xiaohun pun menelan jiwa Hechong disana Yang akan membuat Xiaohun lebih kuat lagi Sementara itu Cuyun mengkultifasi di kolam darah es Untuk meningkatkan kultifasinya Di sisi lain Su Jingan pun memberitahu Kuang Seng Bahwa Loh Yun terjebak di runtuhan Dikarenakan ulah jingsuan Mendengar hal tersebut Kuang Seng pun langsung berangkat Untuk menghabisi jingsuan Kembali kepada Cuyun Yang berhasil menembus ranah rusur gawi tingkat 5 Terlihat Cuyun pun juga merasakan Bahwa pedang lubang hitamnya lebih berat lagi Yaitu 50 ribu kati Lantas Cuyun menyerap semua sumber daya Kaisar Wu disana Setelah hal tersebut Cuyun pun menemukan formasi teleport Dan ia pun pergi dari sana Dan ketika mendarat Cuyun pun menemukan istana pedang Kemudian Cuyun mengecek Prasasti pedang Yang ternyata dimiliki penjaga sekte Peribintang Yaitu yang ada di ranah semi kaisar Tak lama setelah itu Su Jingan pun muncul disana Dan ia memberitahu Cuyun Bahwa Kuang Seng mencari jingsuan dan Tianjou Yaitu untuk membalas dendam Dikarenakan telah menjebak Cuyun Mendengar itu Cuyun pun langsung masuk ke runtuhan pedang Dan ia pun akan memastikan keadaan Kuang Seng Sementara itu Kuang Seng tidak gentar Akan melawan jingsuan dan juga lainnya Dikarenakan ini demi Lo yun Hingga akhirnya terjadilah Pertarungan diantara jingsuan dan juga Kuang Seng Terlebih jingsuan memakai batu ilusi Untuk menyerang Kuang Seng Lantas saat itu jingsuan pun memakai pedang jiwa dolonya Untuk menyerang Kuang Seng Serangan itu pun membuat Kuang Seng cukup terluka Hingga akhirnya Kuang Seng pun terkapar oleh serangan jingsuan Diketahui jingsuan memiliki banyak artefak Namun mereka tidak menghabisi Kuang Seng Dikarenakan lebih baik Kuang Seng terus hidup Dikarenakan telah dipermalukan oleh mereka Ditambah lagi Lautan spiritual Kuang Seng telah hancur Kemudian jingsuan pun menandai muka Kuang Seng dengan serangannya Ditambah lagi Kuang Seng akan menegung malu seumur hidup Namun tiba-tiba saja Kuang Seng diselamatkan oleh Kuang Seng Setelah pertarungannya dengan jingsuan Kuang Seng juga memberitahu Ia menemukan banyak bahan spiritual untuk menembus rana Terlihat Kuang Seng menyesal dengan perbuatannya Yang justru membuatnya menjadi seperti ini Kemudian Kuang Seng mengobati Kuang Seng Agar lautannya pulih kembali Tapi Kuang Seng masih memikirkan Ketika ia dipermalukan oleh jingsuan Kuang Seng pun bertekad Ia akan membalaskan penghinaan ini Lantas Kuyun memberikan sesuatu pada Kuang Seng Dan diperlihatkanlah kembali Pedang cahaya yang dikalahkan oleh pedang lubang hitam Dan itu seperti situasi Kuang Seng saat ini Hingga akhirnya Kuyun memberikan pedang cahaya kepada Kuang Seng Hal itu pun membuat Kuang Seng berhasil menembus belenggur anak pedang Dan juga mencapai rana roh surgawi tingkat 7 Kuyun juga memberitahu Kuang Seng Bahwa Kuang Seng sudah mencapai rana penyatuan pedang roh Yaitu yang legendaris Setelah hal itu Kuyun dan lainnya melihat makam pedang Hal itu disebabkan oleh resonansi pedang cahaya mirip Kuang Seng Kemudian mereka pun masuk ke sana Dan melihat sebuah peti mati Namun mereka bersiaga dikarenakan sesuatu Lalu muncullah seorang kakek yang menanyakan Siapa tadi yang melepaskan resonansi pedang Setelah tahu itu adalah Kuang Seng Ia pun memuji bakat Kuang Seng yang hebat Terlihat kakek pun tidak menyangka Bahwa sekte pri bintangnya telah hancur 7.000 tahun lalu Lantas kakek akan memberikan pengalaman kultipasinya Yaitu dengan masuk ke dalam cahaya tersebut Namun Kuyun tidak mau Dikarenakan ia mengetahui Jika masuk ke cahaya itu Akan ada di dimensi lain Kemudian kakek pun mengobrol dengan Kuyun Dikarenakan ingin tahu Setelah hancurnya sekte pri bintang Saat itu kakek pun menjadi terkejut Dikarenakan masih ada orang aula peri di alam rahasia ini Ia juga menjadi heran Mengapa batu pri bintang ada pada Kuyun Kuyun mengatakan jika ia adalah reinkarnasi Terlebih Kuyun menanyakan Apakah ketua sekte Lau Kiyo memiliki nadi sembilan embun Kakek pun membenarkan hal tersebut Ditambah lagi Lau Kiyo juga Bisa memadatkan roh beradirinya Yaitu Rubai Kurs 9 Yang membuatnya menjadi yang terkuat di benua Zhengling Ditambah lagi kakek tidak mengetahui Apakah Lau Kiyo memiliki keturunan Terlihat Kuyun juga menduga Istana es mengirim liyuk siang Untuk mendapatkan warisan Lau Kiyo Kuyun juga berkata Di kehidupan sebelumnya Satu langkah lagi ia akan mencapai ranah kaisar Setelah menanyakan nama Kuyun Kakek pun membawa Kuyun ke alam mimpi Dikarenakan di alam mimpi ini Sekarang kultivasi mereka berdua sama Namun hal itu juga akan membuat kakek Lebih cepat untuk musnah Namun kakek tidak masalah Dikarenakan ia bisa bertarung dengan Kuyun Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit disana Ditambah lagi kakek memiliki ilmu Pedang pemecah langit untuk menyerang Kuyun Tapi ia menjadi terkejut Pedang Kuyun bisa menang serangannya Kuyun menjelaskan bahwa pedangnya dapat menelan segalanya Dan juga disebut pedang kekacauan Kakek pun memuji ilmu pedang Kuyun Lantas ia memberikan persepsi ilmu pedangnya kepada Kuyun Terlihat mereka berdua juga berterima kasih Atas apa yang diberikan Kakek juga menyebut Kuang Seng Seorang yang berbakat Dan juga bisa mewakilinya untuk bertarung dengan Kuyun Kakek juga mendoakan Kuyun Bisa menembus ranah kaisar di kehidupan ini Setelah hal itu kakek pun menemui Kuang Seng Dan akan mewariskan kekuatannya kepada Kuang Seng Di sisi lain setelah Kuyun keluar dari alam mimpi Su Jingan pun menanyakan apakah Kuyun ditendang keluar Namun mereka dikejutkan Yaitu dengan kemunculan Jing Suan dan juga lainnya Oke guys itu adalah dari Spears of Pride bagian 21 nya Di season 4 kali ini Dan untuk bagian selanjutnya kita akan update sepatnya oke Oke dan terima kasih buat kalian yang menonton Sun Pratik ini Dan selalu men-support channel admin Admin juga mendoakan Semoga kalian baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana oke Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Yang belum subscribe silahkan subscribe Loncengnya juga jangan lupa ditekan Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya Oke dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya See you next time and bye bye